Pemirsa untuk mengetahui kondisi korban ledakan gas di Tambora yang masih dirawat di rumah sakit, sudah ada rekan kita Ririn Oktaviani yang berada di rumah sakit Sumberwaras. Selamat malam Ririn, bagaimana kondisi para korban malam ini? Ya uji siang hari tadi terjadi sebuah ledakan tabung gas yang disertai dengan kebakaran di sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha konveksi di bagian Tambora, Jakarta Barat. Dalam kebakaran tersebut 8 orang mengalami luka bakar yang cukup serius dan dilarikan ke rumah sakit, 2 diantaranya dilarikan ke rumah sakit Tarakan dan 6 lainnya dilarikan ke rumah sakit Sumberwaras. Dan memang dikarenakan rumah sakit Sumberwaras ini belum memiliki ruang instalasi khusus untuk luka bakar, 2 diantaranya telah dilarikan atau dirujuk ke rumah sakit Cipta Mangunkusumo, yaitu Yuli berumur 23 tahun dan Zidan berumur 3 tahun, sementara 4 lainnya masih berada di rumah sakit Sumberwaras dan mendapatkan perawatan intensif dari dokter, namun dalam proses rujukan ke rumah sakit lain yang memiliki instalasi khusus untuk luka bakar. Siang hari tadi terjadi sebuah ledakan yang disertai dengan kebakaran di daerah Tambora ini yang diawali dari seorang karyawan yang memasang tabung gas, namun kurang sempurna pada alat setrika, selama beberapa waktu kemudian terjadi ledakan dan juga semburan api, sehingga mengakibatkan lantai 2 dari rumah tersebut mengalami kebakaran, sehingga 8 orang mengalami luka bakar yang cukup seris. Lekain itu beberapa mobil damkar kemudian menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman, dan saat ini belum ditaksir beberapa kerugian dari akibat kebakaran tersebut, namun kasus kebakaran ini masih ditangani oleh polsek Tambora. Uji! Baik, terima kasih Ririn Oktaviani atas informasinya langsung dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat bertukas kembali.